Tulisan yang saya baca tuh tubuh kita sudah berubah menjadi mesin pembakar lemak mendapatkan bangun tidur yang lebih enak atau pelancar darah Saya kadang-kadang gak makan, sampai 20 jam gak makan Minum iya sih, kalau gak ada puasa bisa saya gak makan Tapi 20 jam minum aja gitu kan, atau yang makan sederhana kayak buah segala macam Tapi nanti makannya kalau udah pas lapar banget, kenapa? Di 20 jam itu yang saya pahami dari beberapa tulisan yang saya baca tuh Tubuh kita sudah berubah menjadi fat burning machine Keren kan? Dia berubah menjadi mesin pembakar lemak Ya gitu, maka itu kata kuncinya, mari kita jaga Dan malam memang bukan waktu yang baik untuk makan Kalau malam tetap Bapak Ibu pengen makan Bantu petugas kebersihan di dalam tubuh kita itu Caranya gimana? Ini kan deket-deket mau malam nih, biar saya kasih tipsnya Supaya siapa tahu ada yang, ya mungkin 200 orang sini ada yang 1, 2 orang yang insam Nanti malam gak makan lagi kan Siapa tahu Karena sebagian besar penyebab obesitas karena banyak makan malam Udah gitu makan malam, yang dimakan kebanyakan karbohidrat lagi Ngasih lagi, tepung lagi, gula lagi, gak kelar-kelar Baik, jadi itu apa namanya Pembukaannya Maka apa bahan bakunya, apa bahan bakarnya kita supaya bisa mendapatkan bangun tidur yang lebih enak Kita bahas dari malam dulu ya Jangan bebani malam ketika Anda mau tidur dengan makanan-makanan yang berat Contoh makanan yang berat apa? Makanan-makanan yang tinggi karbohidrat Terutama karbohidrat yang simplek Contohnya apa? Nasi Nasi sehat gak? Coba saya tanya Nasi itu sehat gak? Begitu beratnya Anda mengatakan Kenapa orang diabetes gak boleh makan nasi? Udah tahu kan? Ya kenapa gak dijawab? Karena gulanya tinggi Gula gak kepake Diubah jadi glikogen Glikogen gak dipake Diubah menjadi lemak It's not fat that makes you fat Bukan lemak yang membuat Anda berlemak But it's sugar Bukan lemak yang buat kita berlemak Tapi Gula Gitu loh Jadi kita mungkin gak makan lemak-lemakan Apa jeruan segala macam Tapi makan lemak Dari mana? Dari gula Dokter maaf Saya protes Kenapa? Dari dulu orang tua kita makan beras kok Makan nasi kok Benar Tapi abis mereka makan nasi Mereka ngapain? Nyangkul Bagi sawah Betul? Kita ngapain update status Jempolnya doang yang kerja Gak ada yang dibakar kalorinya kan? Gitu Coba lihat bapak-bapak yang kerja Maaf di pinggir jalan Yang tukang bangunan itu Yang pake Apa? Cangkul itu Six pack semua loh itu Betul kan? Padanya kebentuk semua Kenapa? Kepake yang dimakan Makannya banyak gak? Banyak Ya ini kita Puasa jarang Ya Aktivitas olahraga jarang Makan buah jarang Makan sayur jarang Ya sudah lah Bersiap saja Kena penyakit kan gitu Ya Maka harus kita ubah Teman sekalian Ya Stop menzolimi badan Hashtagnya begitu Stop zolimi badan Ya Sudah insak Nanti kalau Pagi-pagi misalkan Abang bubur ayam lewat Sampaikan salam Pisan kepadanya Bang Berat mengatakan ini Ya Bubur ayam kan Nasinya kan Sudah tadi saya katakan Jadi kalau Kecuali dia bubur Kita kan abang bubur ayam Berubah pikiran Jadi sekarang Sekarang jual bubur Bekatul Nah itu boleh anda makan Bukatul tau gak Bijinya ayam Bijinya apa Kulit apa Kulitnya Beras itu Nah itu lebih sehat Daripada berasnya Bubur tau Ya Allah Makanya ayam Ayam kan gak kena diabetes Karena ayam makan Bekatul Dan lebih mahal Harganya Bekatul atau sekam itu Daripada bijinya Betul Ya Allah menciptakan Semua itu sudah sempurna Jangan diubah-ubah Contoh Apa ya Nih Mangka Semangka nih teman-teman sekalian Apa itu namanya Kulit hijaunya Kulit hijaunya itu bagus Kulit hijaunya Bagus Kulit putihnya Bagus Daging merahnya Bagus Bijinya Bagus Jadi kalau makan semangka Semangka Kan gak bisa Terus caranya gimana Tuh udah pinter padanya Ya diimpusin aja Biji kurma Biji kurma itu bagus Kalau disanggrai Dikeringkan Nanti di green Dihancurin Jadi Jadi kayak kopi kurma Itu sehat Bagus Ya Maka makan kurma Sama bijinya Kalau gak bisa Cemplungin aja ke air Ya adalah Impus water kan Ya Dan dalam tumbuhan kayak begini Ada satu bahan di dia Namanya fakul Oke masih ingat ya Malu kita belajar kuliah Saya maaf Fakula Fakula itu Fungsinya apa Fungsinya Dia mengeluarkan Nutrisi-nutrisi Yang ada pada Buahnya tadi Kenapa kita Kenapa rasul atau apa Hikmah yang luar biasa Jadi sebenarnya Ngerendem buah itu Atau mengerendem sayuran itu Atau herbal itu Paling baik Dalam kondisi Mereka sudah kering Sebab kalau mereka sudah kering Maka otomatis Fakulnya sudah rusak Ya Kalau buah-buah sepertinya sih Mungkin tidak memungkinkan Tapi ada beberapa buah Kenapa saya baru ngerti juga Kenapa rasul merendam Kurma Tidak pakai kurma basah Tapi kurma kering Karena fakulnya Akan terbuka Ketika direndam dalam air Ya jadi Cara termudah Untuk mendapatkan Seluruh bagian Pada buah ini adalah Dengan direndam Ya Prosesnya namanya ekstraksi Bukan fermentasi Ekstraksi Ekstraksi Lakukan berapa lama Minimal 6 jam Sampai 12 jam kemudian Dan Indonesia Kaya sekali dengan Buah dan Produk-produk Seperti rimpangan Kayak begini Ya Ada kunyit Ada jahe Ya Dan kalau seandainya Penduduk negeri ini Bertanya pada saya Si Gaya Alkisahnya gitu Bertanya gimana Dokter Minum jahe aman gak Ya Karena pak Saya baca penelitian Katanya Kalau minum jahe Bisa bikin mandul Jawaban saya pak Betul Kalau ente minumnya saya ember Ini yang menciptakan Allah Teman-teman sekalian Kita sampai sekarang Gak bisa bikin Gak bisa bikin Kurkumin secara alam itu Gak bisa gitu loh Kita sering bertanya Apakah Kunyit aman Jahe aman Segala macam Aman Dan sejak zaman dulu Orang tua kita Fine-fine saja Dengan beginian Betul Kita saja sekarang Yang juru malah sakit-sakitan Sejak Berlebihan Dalam penggunaan Obat-obatan kimia Siapa yang bikin Obat kimia Pabrik Manusia Ini yang bikin Siapa yang diciptakan Jadi beda Membuat sama menciptakan Beda Menciptakan sesuatu yang Gak ada menjadi ada Itu menciptakan Membuat Itu dimodif Maka kalau kita bahas Kunyit saja Dalam kunyitnya ada apa Ada anti penuaan Dalam kunyit bu Dalam kunyitnya ada apa Ada anti bakteri Dalam kunyitnya ada apa Ada Anti kankernya Dalam kunyitnya ada apa Ada anti Yang anti Atau pelancar darah Dalam satu kunyit Baru Itu baru beberapa doang Itu Penelitian tentang ini Banyak luar biasa Makanya saya Membayangkan Kalau seandainya Indonesia Penduduknya bisa kembali Ke beginian Pagi-pagi Gak lagi minum teh Teh saset itu Orang Cina sih minum teh Tapi bukan teh saset Teh itu buruk Teh masih daunnya Kita minum teh saset Sehat gak? Gak sehat Udah gitu pake gula lagi Jadi mulai dari pagi Itu kita udah Mungkin kalau bahasa Dari pagi Kita sudah nyampah Sampai malam Coba Kapan mau sehatnya? Romandong Dikasih bulan Untuk bersih-bersih Bukanya pake apa? Sama juga Gak ada perubahan Ya Hari Romandong pertama Berat 50 Hari terakhir 55 Sama aja Ya Romandong Mala justru menjadi bulan Balas dendam Ya Dikasih puasa Ada puasa Senin Kamis Ada puasa Al-Mubid Ada puasa Al-Mubid Gak juga mau puasa Sedangkan yang memberikan Risalah Atau Atau petunjuk puasa Itu siapa? Yang menciptakan kita Allah jauh lebih tahu Daripada kita Ya Seringnya apa? Saya katakan Ada software-nya Software-nya siapa? Atau software-nya itu apa? Banyak Istainu bisobriwas sholat Software pertamanya Apa itu? Puasa Apa? Sholat Maaf Mintalah pertolongan Allah Dengan sholat Jadi maka ketika ada sakit Ketika seseorang itu sakit Atau pengen set Maka jadikan sholat itu sebagai Cara kita untuk Meminta pertolongan kepada Allah Ya Itu software-nya Ya Maka lo s.a.w. ketika beliau ada masalah Ketika beliau ada ujian Ketika beliau ada sesuatu yang beliau perlu perbaiki Atau beliau perlu seriusin Maka beliau sholat Ya kita sering lupa Ketika sakit Ya ketika sakit Coba Atau Ketika kita Atau seorang itu kena sakit Cobalah minta Atau berdoa pada Allah Ya Doanya seperti apa? Ya Bilang sama Allah Ya Allah Aku ini ciptaanmu Selama ini aku zolim dengan badanku Berilah kan lo petunjuk Apa obat Yang bisa menyembuhkan Badanku ini dengan izinmu Dari apa yang kau tumbuhkan Di atas tanahmu Dan sembuhkan dengan sembuh Yang semudah-mudahnya Sepertinya tidak ada orang yang berdoa begitu Jarang ya Ingatnya sama apa? Sama obat Sama herba Lupa sama Tuhan yang menciptakan kita Ya 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 Terima kasih telah menonton!